Dalam KTA EPI sendiri dan saya pernah menjadi lastar, itu tidak diperbolehkan untuk membawa senjata. Fakta ada senjata? Saya lagi ngomong sebentar. Ya fakta ada senjata. Saya selesai. Ya saya bilang, karena bilang dalam KTA nggak boleh berbentuk. Anda ngomong saya nggak pontong. Ya motong aja nggak apa-apa kok. Ini orang media, kita orang media. Jadi udah lebih taruh, kita menghimpun data. Ini nggak ketemu. Nggak bakalan memang ketemu. Ya hak batu nggak bakalan ketemu. Ngomong nggak usah. Ya Anda juga ngepain hadir di sini. Kalau dia tahu nggak bakal ketemu, nggak usah hadir. Begini aja. Anda punya ahlak, kan? Nggak. Anda beragama? Nggak saya mau. Nggak, kau. Apa? Ya jangan. Nanti beragama. Ini kau hebat sekali karena mau dilihat oleh masa, udah lantang usah gaya-gayaan sama saya lah. Ngomongan Anda ini nuduh gaya-gayaan apa. Kau jangan beragama atau tidak. Nggak, nggak apa. Di sini kita diskusi. Nggak, baru kita... Baiklah, saudaraku. Kita sudah dengarkan semuanya tadi. Ini adalah potongan... Ini adalah potongan video ya. Ini kalau dilihat sekilas, kawan. Yang baru bergabung, selamat datang. Salam kenal buat semuanya. Yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Ini kita bahas sedikit ini, kawan. Ini ada beberapa hal yang membuat ini, artinya tensinya naik ya. Di sini saya tidak berusaha untuk membenar siapa yang benar, siapa yang salah, kawan. Kenapa ini dalam kondisi emosi? Ya, dalam kondisi emosi ini. Yang pertama di awal ini adalah... Pak Novel Bamukmin berusaha untuk mau menjelaskan terkait isi KTA dari FPI. Nah, ini mau menjelaskan nih. Kemudian, di sini Pak Hendriyoso mau motong. Nah, ini masalah pertamanya. Artinya di sini Pak Hendriyoso... Ya... Tidak mau memberi kesempatan kepada lawan diskusinya untuk menyampaikan sesuatu. Pertama di situ. Artinya di sini Pak Hendriyoso egois. Ya... Tidak mau mendengarkan pendapat orang. Ini Pak Hendriyoso nih. Oke... Karena mau menjelaskan. Kemudian... Kita dengarkan tadi... Wah... Semakin memuncak emosi. Kemudian... Pak Novel Basyudan... Ya... Menyebut... Kamu punya agama enggak? Nah, ini juga tidak pantas kawan. Kalau menurut saya ya... Jadi yang pertama adalah... Pak Hendriyoso... Mau motong pembicaraan Pak Novel Basyudan. Ini dalam diskusi kurang mantap. Kurang beritika. Karena langsung motong. Siapapun yang dipotong ini pasti marah. Itu ya... Itu yang pertama tadi. Yang kedua... Akhirnya akan... Akhirnya... Akhirnya... Mungkin di sini Pak Novel Bamukmin juga akhirnya emosi... Dia nanya... Kamu tidak berhalat? Kamu beragama enggak? Nah... Menurut saya... Penyampaian Pak Novel Bamukmin juga ini kurang pas. Nanya orang tentang agama. Ini juga kurang pas. Akhirnya semakin naik darah Pak Hendriyoso. Ya kan? Ributlah. Nah, diskusi yang seperti ini... Kalau hanya dengan emosi... Apalagi kayak Pak Hendriyoso itu emosi muledak-meledak... Tidak akan selesai permasalahan dalam diskusi ini kawan. Nah, inilah cerminan... Sebahagian cerminan permasalahan negeri kita. Yaitu di mana... Jika ada permasalahan... Mau didiskusikan... Ya... Semua merasa... Durinya yang benar... Kelompoknya yang benar... Di luar itu salah. Semua melakukan itu. Maka ini tidak ketemu. Ini baru level dua orang kita lihat. Belum yang sekalah besar. Ya... Karena emosi... Apalagi tadi Pak Hendriyoso... Beliau orang tua... Beliau orang tua... Tidak memberikan contoh kepada... Kita yang masih muda ini... Tentang bagaimana cara menghargai... Pendapat orang. Jadi Pak Hendriyoso ini... Tidak bisa memberikan contoh kepada kita... Bagaimana diskusi yang baik. Itu kawan. Nah, disini... Pak Nopel juga ya... Pak Nopel BAMUKMIN... Juga kurang pas... Kalau menanyakan terkait masalah agama seseorang. Ini juga kurang pas. Tapi semua itu terjadi karena ada pancingan. Nah, potret bangsa kita sekarang... Adalah seperti ini. Diskusi tapi emosi. Marah-marah. Ya, tidak selesai. Karena apa? Merasa... Pendapatnya lain paling benar. Pendapat yang lain salah. Nah, itu tidak akan ketemu dalam diskusi. Yang saya pikirkan tadi ini... Bang Karni... Beliau juga kan sudah sepuh. Takutnya yang saya kontirkan tadi itu... Bung Karni... Jantungan. Itu yang saya pikirkan. Tapi untung... Bang Karni ini sudah pengalaman... Sebagai wasit... Dalam sebuah diskusi di Elisi... Tepu tangan buat Bang Karni dulu. Jadi ini kawan... Yang terjadi... Harusnya... Tidak... Tidak hanya bisa marah. Karena kalau marah... Sudah nyaris... Apa yang mau dicapkan itu sudah tidak stabil. Saya tidak merasa... Menggurui Pak Hendri Yoso... Saya tidak merasa... Menggurui Pak Nopil... Bang Mugmin... Tapi saya mau lihat di sini... Ya... Pak Hendri Yoso... Tidak bisa memberikan contoh diskusi yang baik kepada... Yang nonton... Karena emosi... Pak Nopil Baswedan... Agar kelak... Tidak perlu lagi tanya... Orang itu beragama tidak dalam diskusi... Karena itu akan memancing emosi... Karena itu pribadi orang. Inilah... Potret kita kawan... Saya secara pribadi... Tetap mendoakan Pak Hendri Yoso... Mendoakan Pak Nopil Bang Mugmin... Mendoakan juga di situ Bang Karni... Agar bulia-bulianya semua diberikan kesihatan... Keselamatan... Berkahi umur yang panjang dan berkualitas... Dan dimurahkan rezekinya... Dan semoga ke depan... Tidak ada lagi diskusi... Yang sampai emosi memuncak-muncak begitu... Tepu tangan dulu buat saya... Tepu tangan dulu buat saya... Kawan pembawa acaranya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Merdeka... Tengkari harga mati... Tengkari harga mati... Terima kasih. Terima kasih.